Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD melakukan pengisian terhadap 165 posisi perangkat desa yang kosong dengan target selesai Desember mendatang. Proses pengisiannya telah dimulai April lalu. Selain itu, tahun 2023 mendatang, bakal dilangsungkan pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak untuk 15 desa. Kepala DPMD Ngawi, Kabel Tunggul Winarno menjelaskan, lowongnya kursi seratusan perangkat desa imbas ketidaksesuaian regulasi. Aturan yang dipakai dulu, Perbub nomor 9 tahun 2018 terkait pelaksanaan perda nomor 9 tahun 2016 tentang perangkat desa. Regulasi itu ternyata bertentangan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menurutnya, di Perbub nomor 9 tahun 2018, syarat calon peserta perangkat desa adalah terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Sedangkan di Permendagri nomor 67 tahun 2017 hanya mengatur syarat calon perangkat desa merupakan warga negara Indonesia. Sehingga dilakukan revisi melalui Perbub nomor 103 tahun 2022 yang sesuai syarat pendaftar adalah WNI. 165 jabatan perangkat desa yang kosong. Terus di posisi sekarang pun ada, sudah tahapan-tahapan dilalui, desa-desa sudah mulai proses, ada juga yang sudah dilantik, ada juga yang masih berdaftaran, masih penyusunan rap dan lain-lain, sehingga pada saat tahun ini harapan kami perangkat desa itu bisa segera terisi. Jadi secara keseluruhan nanti seluruh perangkat itu sudah tidak ada yang kosong di tahun ini Pak? Harapan kami seperti itu, sehingga andai karena nanti di posisi akhir tahun akan kita evaluasi, dari kekosongan itu yang terisi berapa, yang belum berapa, dan yang belum pun, itu karena apa, nanti kita evaluasi. Untuk kekosongan kepala desa, di posisi sekarang ada kekosongan 16 desa. Harapan kami di posisi tahun 2023 akan dilakukan proses PKD serta untuk 16 desa itu. Sedangkan untuk kepala desa yang kosong dan habis masa jabatannya sebanyak 15 desa. Pemkap mentargetkan pada tahun 2023 mendatang dilangsungkan pelaksanaan PKD serentak. Pemkap sendiri juga telah menyiapkan sejumlah regulasi termasuk plotting anggaran yang akan digunakan, yakni sekitar 1,9 miliar rupiah.